Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velak Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Kali ini kita akan bikin konten otomotif lagi Kita akan memberikan seputar tips and trick Atau pengetahuan tentang otomotif Ini banyak banget pertanyaan ke Instagram HSR Wheel dari kemarin Bang balancing dan sporing itu apa sih Bang balancing dan sporing itu sama apa beda Apa segala macem Jadi sepertinya gini Tujuan awalnya itu gue pengen bikin konten ini Karena apa Kita harus tau Ada satu komponen yang benar-benar sangat krusial banget pada kendaraan Yes Gak lainnya bukan adalah ini Ban Ban itu sangat krusial banget Kenapa? Karena hanya ban Satu-satunya Benda yang nempel di asfal selama mobil berjalan Ya kan? So jadi nanti akan banyak banget pembahasan tentang ban Tapi kali ini kita akan lebih fokus mengenai sporing dan balancing Kenapa? Karena Kalau misalnya sporing dan balancing yang gak benar Nanti bahannya juga jalannya gak enak Nah singkat cerita Gue akan sedikit menjabarkan apa sih yang disebut dengan balancing Nah balancing sendiri itu adalah dia untuk menyeimbangkan si velgnya Si rodanya dari bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan Itu dia harus balance Gak boleh berat sebelah Dan gimana sih caranya balancing itu? Balancing itu biasanya rodanya itu dicompot dari mobil Lalu rodanya dibawa ke alat balancing Seperti ini alat balancing Nah nanti teman-teman rodanya itu dimasukin Sudah dipasang ban lalu dimasukin Lalu diputar nanti akan dicek Kondisinya apakah ada yang titiknya berat sebelah Apa segala macem Lalu nanti kalau misalnya Misalnya contoh Wah ini ternyata minus 20 nih Ada berat sebelah Bagian sebelah kiri, bagian sebelah dalam Bagian dalam, bagian luar ada berat sebelah Itu nanti akan ditambah dengan yang namanya timah balancing Ada timah gitu Kalau misalnya teman-teman lihat nih kayak begini timahnya Nah itu nanti akan ditempelkan di bagian velg Entah itu di bagian Anggep lah ini velg ya Entah itu ada di bagian luar velg Atau di bagian dalam velg Intinya dia ada di badan Ada di bodinya velg tersebut Kayak gitu Fungsinya untuk menyimbangkan Antara titik roda bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, dan bagian bawah Itu dia seimbang jadi balance Oke itulah penjabaran Sedikit penjabaran tentang balancing Nah apa sih yang biasanya terjadi Kenapa kita harus balancing Kenapa kalau nggak balancing itu efeknya apa Penasaran kan Oke gue akan bahas Nah satu hal yang akan terjadi Kalau misalnya teman-teman tidak membalancing roda Itu yang paling krusial sekali adalah Mobilnya setir kita tuh akan bergetar Ya Jadi ibaratnya gini Teman-teman bawa mobil nih Dalam keadaan pelan Pelan sekalipun Bisa dalam kecepatan 60 km per jam Atau 40 Itu kalau misalnya nggak di balancing yang benar Apalagi kalau misalnya Velg sama bandnya Memang benar-benar timpang banget Itu pasti Setir bergetar Itu pelan Apalagi kalau teman-teman lari kenceng Di atas 100 120 140 Itu pasti akan berasa getar Setirnya Nah Setir getar ini juga Sebenarnya mungkin kalau misalnya dipikir-pikir Ya yaudah kalau setir getar ya nggak ada masalah bang Gini-gini Sebenarnya masalah pertama dari kenyamanannya juga pasti jadi nggak nyaman Ya kan Yang kedua Itu membahayakan si drivernya juga Kalau setirnya getar Terus tiba-tiba misalnya amit-amit Dia ngelindes batu Atau apa benda yang cukup tebal Itu mobil bisa langsung kebalik Ya kan Karena keadaan mobilnya tidak seimbang atau tidak balance Makanya kenapa kita sebutnya dengan nama balancing Nah balancing ini biasanya sering dilakukan Kalau misalnya kita bilang Itu biasanya sih 6 bulan sekali ya Biasanya 6 bulan sekali Tapi Balik lagi Kembali lagi Case-nya Si pengemudi ini Si mobil tersebut Itu biasanya lewati jalan seperti apa gitu kan Jalan-jalannya jalan-jalan mulus kah Jalan rusak apa segala macemnya Itu juga mempengaruhi gitu loh Nah jadi Kalau misalnya teman-teman Untuk daily-nya biasanya jalannya mulus segala macem Biasakan minimal 6 bulan sekali teman-teman balancing rodanya Ya kan Supaya rodanya tetap balance dalam keadaan apapun Karena ingat balik lagi Roda ini adalah komponen yang paling Bukan paling sih Satu-satunya komponen yang nempel di asfal selama mobil berjalan Jadi bisa dibilang komponen paling penting juga Gitu loh Ya Oke Sekarang selanjutnya kita akan lanjut Pembahasan apa sih yang disebut dengan Spurring Oke Spurring itu adalah Apa ya Ibarat Kalau bahasa teknisnya kayak Semacam kalibrasi Ya kan Membenarkan Mencocokkan kembali yang salah Bukan yang salah sih Yang tidak sesuai gitu ya Nah Kalau spurring sendiri itu Dia punya alatnya sendiri Nih kayak gini alatnya Nah Jadi Spurring sama balancing Udah jelas berbeda Oke Sekarang gue akan menjelaskan Spurring itu seperti apa Nah Untuk spurring tersendiri Sebenarnya itu ada beberapa hal Yang harus dikerjakan Pada umumnya Pada kendaraan teman-teman Di mobil kita itu Ada tiga hal yang bisa dikerjakan Yang pertama itu adalah Toe Yang kedua itu adalah Camber Yang ketiga itu adalah Caster Nah ketiga ini adalah Komponen yang biasanya dikerjakan Ketika teman-teman Melakukan spurring Pada mobil kalian Nih Kalau misalnya sedikit Apa Singkat ya Pengetahuan singkatnya Chamber itu apa sih ini Biasanya kan roda lurus Lurus lagi Lurus gitu kan Nah Kalau rodanya udah agak Masuk ke dalam gini Atau agak keluar gini Ini yang disebut dengan chamber Chamber itu ada chamber minus Ada juga chamber Positif gitu kan Itu ada keguginannya sendiri Nah Kalau untuk toe sendiri Itu biasanya Sudut Ini sih pengetahuan gue ya Itu sudut roda Bukan sudut roda sih Posisi roda Majukah Atau mundurkah Atau di tengah-tengah Kalau toe ini Yang paling benar itu adalah Nol Ya Di mobil apapun Setau gue ya Entah itu di mobil balak Entah itu di mobil daily Itu rata-rata Pake Toh-nya nol Satu lagi Ada yang namanya Caster Caster itu Nih Nih ya Jadi kemiringan Antara depan dan belakang Gini loh Nah Casternya itu ininya nih Buka tutup bannya nih Kalau jadi belok gitu kan Set set Nah itu adalah casternya Nah Kalau pada umumnya Biasanya mobil-mobil itu Standarnya hitungannya Nol-nol semua sih Chambernya nol Casternya nol Taunya juga nol Karena memang Kegunaannya Seperti daily Seperti apa Tapi Kalau misalnya Untuk di dunia motorsport Contohnya misalnya Kayak di dunia drifting Atau di slalom Atau di road race Gitu kan Itu biasanya Mereka butuh sedikit chamber Kalau Ya bisa chamber Min 1 Min 2 Min 3 Maksimal kayaknya Min 3 deh Kalau misalnya Setelah penonton gue ya Beda dengan drifting Drifting mungkin butuh lebih Dalam lagi Nah itu sesuai dengan Kebutuhan mobilnya Nah kita kembali lagi Ke mobil standar nih Ya tiga komponen tersebut itu Bisa mempengaruhi Mobil Contohnya apa pertama Misalnya Setir kalian lurus Ya Tapi jalannya belok Malah miring Itu kan berarti Setirnya miring ya Nah itu salah satu Penyebab bahwa Kalian udah membutuhkan Spuring gitu Atau misalnya Ban abis sebelah Contohnya Kok ban yang kanan nih Bagian sini Tapi yang abis Bagian dalamnya doang Bagian luarnya enggak Berarti apa Posisi ban itu Enggak rata begini Tapi dia agak Mengengkat sedikit Otomatis dia Chambernya mungkin bermasalah Chambernya agak kegoyang sedikit Otomatis apa Kalau ini Bagian sini enggak kena aspal Jadi sini yang kena aspal Dan paling cepat abis Karena dia menahan Menahan bobot Nah kalau untuk Spuring sendiri Sebenarnya biasanya Dibutuhkan Sekitar 6 bulan sekali Sama dengan Balancing Karena spuring dan balancing ini Bisa dibilang Satu kesatuan juga sih Sebelum kalian spuring Kalian itu wajib banget Di balancing dulu rodanya Jangan sampai Udah di spuring Tapi memang ternyata Rodanya nih Yang bermasalah gitu Rodanya Ya kan Entah itu Setelan Entah itu velgnya peang Atau Bahannya abis Bahannya aus Nah itu juga penting Sebelum kalian melakukan Balancing dan spuring Nah spuring ini biasanya 6 bulan sekali Sama kayak balancing Namun Kalau misalnya Kalau memang kalian suka Sering Melewati jalan-jalan Yang jalannya itu jelek Banyak lubang Segala macem Apalagi high speed Kalian hantem Nah itu biasanya Salah satu penyebab Setelan kaki-kakinya berubah Setelan spuringnya berubah Setelan balancingnya berubah Itu gara-gara Lagi kenceng Ada lubang Hantem Nah itu kalian Harus lebih cepat dari 6 bulan Misalnya bisa 3 bulan sekali It's oke gak apa-apa Apalagi kayak sekarang nih Gue lagi di Alva Racing Kerawang Official store HSRW Yang ada di Kerawang Kita bisa spuring juga disini Bisa balancing juga Jadi ya Dengan harga yang cukup terjangkau Berapa? 150 ribu ya 150 ribu tuh udah Sebelah paket Paket balancing dan spuring Dan hampir di sekarang nih Hampir seluruh toko HSRW Sudah ada spuringnya juga Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kalau untuk nyari-nyari Spuring Kalau dulu kita ada balancing doang Sekarang kita juga ada Spuring dan balancing Nah sekarang kita kembali lagi Ke tadi Permasalahannya Kalau misalnya mobil gak di spuring Mobil gak di balancing Itu seperti apa? Ya Yang pasti Gue pernah dijamin Mobilnya pasti udah kayak Udah kayak kuda kalian bawahnya Kalian pasti gak enak Ada jalan jelek dikit tuh Berasa kretak 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 Nah Udah gitu apa? Setirnya gak lurus Yang harusnya setir lurus Jalan lurus Setir begini Tapi dia gak Setirnya lurus nih Tapi lama-lama nih Dia mereng 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 Eh Nyampe lah tuh Ke ujung gitu kan Nah Itu dia makanya Jadi teman-teman Kalau bisa Perhatikan juga Kondisi kaki-kaki Mobilnya Kenapa? Karena balik lagi Ban ini Roda ini Merupakan komponen Yang paling penting Satu-satunya komponen Yang nyentuh ke Asfal Sentuh ke jalanan Selama kita berkendara Ya So bagi teman-teman Mungkin Aduh Gue gak begitu Segala-segala macam Tetap Spuring balancing ini Penting banget Untuk Teman-teman ketahui Minimal kalian Para pengguna mobil Jangan sampai kalian gak ngerti Apa sih itu spuring Apa sih itu balancing Kayak gitu ya Kenapa? Karena ini pasti akan lebih Merugikan kalian Kok merugikan bang? Simplenya gini Kalian beli ban 4 misalnya Anggeplah satu ban nya 500 ribu Berarti 2 juta Terus Roda depan kalian Dua-duanya abis sebelah Gara-gara gak di spuring Ya kan? Otomatis apa? Mau gak mau harus beli ban lagi 2 biji Ya kan? Sejuta Rugi tuh Tapi kalian kalau misalnya Udah kalian spuring Kalian balancing Di bawahnya jalan enak Ya kan? Lifetime nya juga awet Lebih terawat Ban nya juga Bekerja nya sesuai dengan Kemampuan mereka Gitu Karena Yang paling dikhawatirkan Ketika roda Tidak di balance Dan tidak di spuring Adalah si ban ini Tidak bekerja sesuai dengan Kapasitas dia Yang harusnya dia Berdiri tegak Yang harusnya dia Semua Semua Apa namanya Dasar yang kena ke asfal Ini cuma setengah Otomatis apa? Pasti ban jadi Kerjanya jadi lebih capek Kayak gitu kan Mobilnya pun juga jadi Lebih gak enak Gitu Oke Kurang lebih segitu Pembahasan tentang Spuring dan balancing Otomatis dari kita Kalian boleh komentar di bawah Apa yang mau kalian tanyakan Atau mungkin ada penjelasan yang kurang Nanti gue akan bantu Yang pasti gue cuma mau kasih tau Ya kan? Toko HSR wheel Oficialnya sekarang Udah ada spuringnya semua Hampir semuanya udah ada Ya kan? Jadi kalian gak usah ragu-ragu lagi Untuk ngecek Dan melakukan perawatan Terhadap roda Mobil kalian Terhadap roda Di mobil kesayangan kalian Ya kan? Jangan lupa Beli velg kayak SWT Udah pasti Gratis nitrogen Gratis balancing Dan gratis Tambal ban Spuringnya doang yang bayar Ya kan? Bayarnya juga Murah kok Ya kan? Harga Harga merakyat Ya kan? Tapi hasilnya Mobil kalian lebih awet Perjalanannya lebih nyaman Ban kalian lebih awet Dan yang pasti Dompet kalian juga Gak cepet ke kuras Oke Segitu dulu Video kita kali ini Gue di Raya Suruh Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HFR